Seleksi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak terus berlanjut. Dari seluruh pendaftar terdapat delapan pelamar yang berhasil melewati sejumlah tahapan, baik dari administrasi, penulisan makalah, hingga asesmen tes. Kini penjaringan mulai memasuki proses wawancar akhir. Mereka yang lolos terdiri dari enam calon Kepala Dinas PUPR dan empat calon Kepala Dinas Perkim. Ada pula yang turut mendaftar di kedua posisi ini. Dari hasil seleksi administrasi, mereka ini lolos. Kemudian selanjutnya mengikuti seleksi penulisan makalah. Nah, dari hasil seleksi penulisan makalah, semuanya mengenuhi standar. Jadi dinyatakan lolos. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah asesmen tes. Nah, asesmen tes juga semuanya ini dinyatakan lolos. Berarti, delapan orang ini nanti akan mengikuti seleksi wawancara yang insya Allah akan kita laksanakan hari selasa. Ya, sesuai dengan rencana ya. Hari selasa mereka akan diwawancara. Nah, hasil wawancara itu nanti, barulah kita gabung dengan rekam jejak yang bersangkutan. Kemudian baru dituruskan tiga pesan. Nah, di situ baru ada gugur nanti. Tim Pansel memastikan kedelapan pelamar telah sesuai dengan kompetensi. Setelah proses selesai, penilaian akan langsung dikumpulkan untuk menentukan tiga besar. Hasil penilaian ini akan dilampirkan sebagai laporan pada Komisi Aparatur Sipil Negara.